Salam Baiklah saudara-saudara Pelayan-pelayan Tuhan Yang sedang mempersiapkan diri Untuk menyampaikan kotbah Pada minggu ini Kami dengan senang hati Akan menyampaikan beberapa Catatan-catatan Yang dapat menambah referensi Saudara-saudara, rekan-rekan, pendeta Atau penatua diaken Dalam mempersiapkan kotbah kita Semoga kotbah Yang kita persiapkan dapat lebih Menolong lagi jemaat kita Untuk mengerti lebih dalam Rahasia firman Tuhan Baiklah saudara-saudara Untuk minggu 3 April 2022 Firman Tuhan yang akan kita bahas Diambil dari Filipi 3 Ayat 4B Sampai ayatnya yang ke-14 Cukup panjang Nats kita pada kotbah minggu ini Kami akan membacakannya kepada saudara-saudara Filipi 4 Ayat 3B sampai dengan 14 Demikian Firman Tuhan Jika ada orang lain menyangka Dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah Aku lebih lagi Di sunat pada hari ke-8 Dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang Farisi Tentang kegiatan Aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran Dalam menaati hukum Taurat Aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu Merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi Karena Kristus Malahan segala sesuatu Kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia Daripada semuanya Oleh karena dialah Aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran Karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan Berdasarkan kepercayaan Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang ku lakukan Aku melupakan Apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah Dalam Kristus Yesus Sampai sejauh ini Firman Tuhan Yang sampai kepada kita Nah saudara-saudara Sebagaimana biasa Kita akan memulai dari latar belakang Nats kita Kita akan mulai dari gereja Filipi Gereja Filipi Atau jemaat Filipi Adalah gereja yang didirikan langsung Oleh Paulus Bersama teman-temannya Silas Timotius dan Lukas Dan Tentu sebagaimana Seorang pendeta Atau guru jemaat Yang Mana dia yang memulai Berdirinya sebuah jemaat Tentu ada persahabatan Yang kuat diantara mereka Tentu ada ikatan yang kuat Antara Paulus dan Jemaat Filipi Kita dapat melihat Beberapa kenyataan Di dalam Alkitab Bahwa Jemaat Filipi Berkali-kali Membantu pelayanan Paulus Dengan cara misalnya Mengirimkan bantuan keuangan Untuk pelayanan Paulus Dan juga Alkitab mencatat pada 2 Korintus 8 Ayat 9 Bahwa Jemaat Filipi Ternyata Bermurah hati Mengumpulkan Persembahan Atau bantuan Untuk jemaat Kristen Yang Mengalami Kekurangan Di Jerusalem Nah ini menunjukkan Paulus Dekat sekali Dengan jemaat Filipi Sehingga jemaat Filipi Merasa bertanggung jawab Membantu Pelayanan Paulus Nah Yang Berikutnya Surat Paulus Kepada jemaat Filipi Ini Ditulis ketika Paulus Sedang mendekam Di dalam penjara Di Roma Kita dapat Membaca Informasi ini Pada Kisah Rasul 28 Ayat 16 Sampai 31 Dalam suratnya Paulus Berterima kasih Atas Pemberian Yang mereka Kirimkan Kepada Paulus Melalui Eva Proditus Jadi Di dalam Surat Filipi Surat Paulus Kepada jemaat Filipi Kita melihat Isi surat itu Untuk Meyakinkan Jemaat Tentang keberhasilan Maksud Allah Dalam hukuman Penjaranya Jadi Tertulis pada Pasal 1 Ayat 12 Sampai 30 Karena Sesungguhnya Berita tentang Paulus Di penjara itu Menjadi Keprihatinan Tersendiri Bagi Orang-orang Filipi Sehingga Paulus Menjelaskan Kepada mereka Ada maksud Allah Atau Maksud Allah Telah Terjadi Telah Berhasil Ketika Paulus Di penjara Ini Jadi Paulus Menenangkan Mereka Karena Mereka Merasa Paulus Sudah Terlalu Lama Di dalam Penjara Kemudian Juga Mereka Paulus Menenangkan Mereka Bahwa Utusan Mereka Yaitu Eva Proditus Telah Berhasil Menemuinya Karena Jemaat Filipi Mendengar Paulus Telah Di Penjara Untuk Meyakinkan Situasi Paulus Mereka Mengirimkan Eva Proditus Sekaligus Membawa Beberapa Bantuan Kepada Paulus Dan Dalam surat ini Paulus Menyampaikan Kepada Mereka Bahwa Utusan Mereka Yaitu Eva Proditus Telah Berhasil Menemuinya Kemudian Dalam surat ini Paulus Juga Mendorong Mereka Untuk Lebih Dalam Lagi Mengenal Tuhan Di Dalam Persatuan Kerendahan Ati Persekutuan Dan Damai Sejahtera Tentu Surat-surat Yang sama Juga Kita Temui Pesan-pesan Yang sama Juga Dalam surat Paulus Kita Temui Juga Pada Surat-surat Yang lain Paulus Setiap Mengirimkan Surat Kepada Jemaatnya Dia Selalu Mengingatkan Menasihati Mereka Tentang Persatuan Kerendahan Ati Persukutuan Dan Damai Sejahtera Nah Bila Surat-surat Paulus Yang lain Ditulis Untuk Tujuan Menyelesaikan Berbagai Persoalan Pada Jemaat Tersebut Surat Filipi Ini Lebih Berupa Surat Penghargaan Paulus Yang hangat Dan Kasih Sayang Atas Kasih Sayang Yang Telah Mereka Tunjukkan Kepada Paulus Nah Demikianlah Saudara-saudara Beberapa Latar Belakang Yang Membantu Kita Untuk Memahami Konteks Dari Nats Kita Sekarang Kita Akan Masuk Kepada Pesan Teks Pesan Apa Yang Kita Dapat Dari Firman Tuhan Ini Yang Pertama Pesan Pertama Yang Dapat Kita Petik Dari Surat Paulus Ini Ialah Kerinduan Paulus Untuk Memperoleh Kristus Untuk Mendapatkan Kristus Paulus Bersedia Meninggalkan Apa Saja Yang Dahulu Pernah Dianggapnya Sebagai Sebuah Keuntungan Ataupun Kehebatan Sebuah Pencapaian Kita Baca Pada Ayat 4B Sampai 6 Paulus Memaparkan Pencapaian Sebagai Seorang Yahudi Ia Bersunat Ia Suku Menyamin Ia Orang Ibrani Asli Terhadap Taurat Ia Adalah Orang Farisi Nah Saudara Farisi Itu Berasal Dikata Prushim Atau Perus Artinya Orang Yang Menjelaskan Karena Itu Orang Orang Farisi Adalah Orang Orang Yang Dapat Menjelaskan Dengan Baik Apa Maksud Dari Taurat Dia Adalah Kalangan Orang Orang Cerik Pandai Bahkan Pada Perkembangannya Orang Farisi Kemudian Menjadi Sebuah Partai Yang Berpengaruh Berisi Orang Orang Hebat Kalau Pada Masa Ini Mereka Ini Lebih Tepat Disebut Dewan Pakar Mereka Adalah Sekumpulan Doktor Doktor Atau Sekumpulan Profesor Profesor Yang Dapat Menjelaskan Dengan Baik Maksud Dan Tujuan Sebuah Taurat Dan Paulus Adalah Salah Satu Di Antaranya Paulus Juga Menjelaskan Bahwa Ia Adalah Penganiaya Jemaat Kita Ketahui Seperti Seperti Gambar Pada Layar Saudara Paulus Ada Di Antara Orang Orang Yang Mengeksekusi Mati Stepanus Dengan Melemparinya Dengan Batu Paulus Ada Di Situ Ia Penganiaya Jemaat Pada Saat Itu Sebagai Seorang Penganiaya Jemaat Apalagi Orang Itu Dianggap Kafir Orang Di Luar Jahudi Adalah Sebuah Pencapaian Dalam Menaati Taurat Paulus Tidak Bercacat Jadi Secara Lahiriah Paulus Menyandang Begitu Banyak Kekhormatan Sebagai Seorang Yahudi Namun Ingat Paulus Menuliskan Kata Lahiriah Disini Bukankah Di dalam Kehidupan Kita Nah Coba Sentuh Nanti Dalam Khotbah Bukankah Di dalam Kehidupan Kita Sebagai Manusia Hal-hal Lahiriah Ini Juga Menjadi Perhatian Penting Bukankah Menjadi Seorang Kaya Adalah Kerinduan Kita Bukankah Menjadi Seorang Terkenal Adalah Kerinduan Banyak Orang Bukankah Menyandang Status Sebagai Seseorang Adalah Hak Dampaan Banyak Orang Bahkan Untuk Hal Sekecil Media Sosial Saja Ketika Seseorang Memosting Sesuatu Tentang Dirinya Seberapa Banyak Orang Menyukai Seberapa Banyak Orang Melihat Status Itu Juga Menjadi Sebuah Pencapaian Dan Semua Itu Adalah Hal-hal Lahiriah Dan Paulus Membuktikan Kepada Kita Saudara Saudara Bahwa Hal Yang Lahiriah Itu Tidak Memberi Kebahagiaan Sepenuhnya Kepadanya Sehingga Ia Mencari Kristus Yaitu Hal-hal Yang Batiniah Nah Ini Bisa Kita Sentuh Di Dalam Kotbah Kita Semua Hal-hal Yang Lahiriah Itu Bagi Paulus Tidak Berarti Apa-apa Bahkan Dianggapnya Sebagai Sebuah Kerugian Ketika Ia Mengenal Kristus Yang Bagi Paulus Lebih Mulia Dari Semuanya Nah Pada Bagian Keempat Paulus Lebih Jauh Menggambarkan Semua Yang Pernah Ia Peroleh Di Dalam Hidupnya Yang Dulu Adalah Sebuah Kebanggaan Bagi Seorang Yahudi Disebut Paulus Pada Ayat 8 Tidak Lebih Dari Sampah Tidak Lebih Dari Sampah Yang Kelima Paulus Seperti Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Sebelumnya Ia Laksana Menapaki Tangga Yang Salah Apa Yang Sebelumnya Ia Kira Benar Apa Yang Sebelumnya Ia Anggap Kehebatan Apa Yang Sebelumnya Ia Anggap Keberuntungan Dan Merupakan Tujuan Hidupnya Ternyata Semua Itu Tidak Berarti Apa Apa Sejak Ia Mengenal Yesus Ini Adalah Poin Penting Untuk Dikembangkan Di dalam Khotbah Kita Betapa Banyak Orang Yang Menapaki Tangga Yang Salah Jangan Jangan Anda Dan Saya Adalah Orang Yang Pernah Menapaki Tangga Yang Salah Di Dalam Hidup Kita Tujuan Hidup Kita Salah Bukankah Tujuan Yang Mengendalikan Hidup Kita Ketika Tujuan Seseorang Salah Maka Perjalanan Hidupnya Salah Nah Selama Ini Apa Yang Paulus Anggap Sebagai Tujuan Hidup Sebagai Kehebatan Dan Sebagai Dambaan Sebagai Keberuntuhan Belakangan Paulus Sadari Itu Semua Kesalahan Nah Saudara-saudara Ini Penting Kita Sentuh Dalam Khotbah Kita Agar Jemaat Kita Yang Ternyata Telah Menapaki Tangga Yang Salah Dapat Kembali Ke Jalan Yang Benar Nah Ini Menarik Sekali Kemudian Yang Keenam Jangan Lupa Saudara-saudara Paulus Adalah Salah Seorang Pemuda Yang Berada Di Balik Peristiwa Pembunuhan Stephanus Ketika Itu Bagi Paulus Menganiaya Jemaat Kristian Adalah Sebuah Kebenaran Dan Sampai Detik Ini Kita Saksikan Sampai Detik Ini Sekelompok Orang Masih Sama Dengan Pendapat Paulus Sekelompok Orang Merasa Pencapaian Utama Hidupnya Adalah Ketika Ia Menganiaya Jemaat Tuhan Dan Ia Bangga Dengan Apa Yang Ia Lakukan Ketika Ia Menganiaya Menyiksa Menyakiti Jemaat Tuhan Ia Merasa Ia Telah Melakukan Sesuatu Kepada Allah Inilah Yang Paulus Rasakan Ketika Itu Dan Saudara Ketika Menganiaya Jemaat Kristian Paulus Dengan Yesus Di tengah Perjalanannya Ke Damaskus Dalam Rangka Menganiaya Jemaat Mengubahkan Paulus Jadi Kedua Poin Ini Kedua Peristiwa Ini Peristiwa Penganiayaan Stepanus Dan Peristiwa Bertemunya Paulus Dengan Yesus Adalah Dua Hal Yang Mengubahkan Paulus Sehingga Seorang Pemuda Yang Bernama Saulus Itu Kemudian Berubah Menjadi Paulus Yang Sungguh Sungguh Luar Biasa Menyebarkan Injil Ke Seluruh Bumi Bagian Yang Ketujuh Saudara Ini Penting Sekali Sebagai Penghutbah Kita Sentuh Karena Paulus Menyampaikan Kepada Kita Apa Apa Saja Yang Membuat Ia Berubah Apa Apa Saja Yang Membuat Paulus Kemudian Meninggalkan Pencapaian Pencapaian Sebelumnya Apa Apa Saja Yang Mengubah Paulus Dari Orang Yang Mengejar Hal-hal Yang Lahiriah Kemudian Beralih Menjadi Mengejar Yesus Nah Yang Pertama Yang Paulus Sampaikan Kepada Kita Dan Juga Harus Sampaikan Kepada Jemaat Dalam Korbah Yaitu Mengenal Kristus Secara Pribadi Hal Yang Mengubah Paulus Adalah Pengenalan Kepada Kristus Secara Pribadi Apa Yang Dimaksud Dengan Mengenal Kristus Ada Tiga Hal Pertama Mengenal Kristus Dapat Dilakukan Melalui Cara Mendengarkan Firmannya Hanya Dengan Mendengarkan Firman Tuhan Kita Dapat Mengenal Kristus Dengan Sungguh-sungguh Karena Itu Mustahil Kita Mengenal Kristus Tanpa Melalui Firmannya Kemudian Yang Kedua Mengikuti Rohnya Yang Ketiga Menanggapi Semua Tindakannya Dengan Iman Kebenaran Dan Ketaatan Inilah Yang Harus Kita Lakukan Bila Kita Ingin Mengenal Kristus Menanggapi Semua Tindakannya Dengan Iman Kebenaran Dan Ketaatan Kemudian Yang Kedua Bagaimana Cara Atau Apa Yang Membuat Paulus Berubah Kalau Yang Pertama Mengenal Kristus Secara Pribadi Yang Kedua Yang Mengubah Paulus Adalah Ia Berada Di Dalam Dia Paulus Berada Di Dalam Kristus Apa Maksudnya Ketika Kita Berada Di Dalam Kristus Serta Merta Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Atau Tindakan Kita Bukan Lagi Dikendalikan Oleh Diri Kita Sendiri Namun Oleh Kristus Jadi Perubahan Yang Terjadi Pada Diri Paulus Diakibatkan Karena Paulus Berada Di Dalam Kristus Sehingga Yang Mengendalikan Pikiran Dan Perbuatan Serta Tindakan Paulus Bukan Dirinya Lagi Tetapi Kristus Sendiri Nah Inilah Yang Harus Kita Sampaikan Dalam Korba Apa Yang Ketiga Yang Membuat Paulus Berubah Yang Membuat Paulus Berubah Adalah Mengenal Kuasa Kebangkitannya Apa Yang Dimaksud Dengan Mengenal Kuasa Kebangkitannya Yaitu Terjadi Pembaruan Hidup Kelepasan Dari Dosa Dan Dikuasai Oleh Roh Yang Menghasilkan Kesaksian Yang Efektif Saudara Tidak Akan Mungkin Bersaksi Dengan Baik Benar Bila Saudara Sendiri Tidak Mengalami Pembaharuan Hidup Bagaimana Mungkin Saya Menyampaikan Kepada Saudara Untuk Mengasihi Istri Saudara Bila Saudara Sendiri Menyaksikan Saya Sering Menyiksa Istri Saya Bagaimana Seorang Dewasa Menasehati Seorang Anak Untuk Berhenti Merokok Sementara Orang Dewasa Itu Sendiri Perokok Berat Ustahil Ustahil Saudara Tidak Mungkin Menjadi Saksi Yang Dipercaya Bila Saudara Sendiri Masih Hidup Pada Kehidupan Saudara Yang Lama Karena Itu Paulus Menyampaikan Pentingnya Pembaharuan Hidup Kelepasan Dari Dosa Dan Dikuasai Roh Hanya Orang-orang Demikian Yang Kesaksiannya Menjadi Kesaksian Yang Hebat Sama Juga Dengan Saudara-saudara Pak Khotbah Sehebat Apapun Kita Mempersiapkan Khotbah Kita Saudara-saudara Kalau Khotbah Saudara Bukanlah Hasil Atau Buah Dari Dari Perbuatan Saudara Khotbah Saudara Itu Tidak Akan Menjadi Kesaksian Nah Ini Penting Kemudian Penyembuhan Bagaimana Mungkin Ada Penyembuhan Tanpa Saudara Dikuasai Roh Musizat Tidak Akan Ada Musizat Kalau Saudara Tidak Hidup Di Dalam Roh Dan Sama Seperti Yesus Mengalami Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Itulah Yang Mengubahkan Paulus Kebangkitan Kristus Dari Antara Orang Mati Paulus Percaya Dan Juga Gereja Saat Ini Percaya Sebagaimana Yesus Dibangkinkan Dari Antara Orang Mati Demikian Pula Nanti Kita Orang-orang Yang Mengikut Kristus Akan Dibangkinkan Pula Dari Antara Orang Yang Mati Kemudian Yang Keempat Apa Yang Mengubahkan Paulus Yaitu Paulus Mengambil Bagian Dalam Penderitaan Kristus Bagaimana Caranya Mengambil Bagian Dalam Penderitaan Kristus Tidak Ada Jalan Lain Yaitu Penyangkalan Diri Menyalipkan Manusia Yang Lama Dan Mengalami Penolakan Dan Aniaya Karena Kristus Ini Yang Dimaksud Oleh Paulus Mengambil Bagian Dalam Penderitaan Kristus Yaitu Penyangkalan Diri Bukankah Penyangkalan Diri Adalah Sesuatu Yang Berat Saudara Ketika Hal-hal Lahiriah Yang Paulus Sampaikan Tadi Adalah Cita-cita Semua Orang Yahudi Ada Dambahan Dan Impian Semua Orang Yahudi Tapi Semua Itu Harus Ditinggalkan Oleh Paulus Itu Penyangkalan Diri Itu Juga Tantangan Kita Saat Ini Ketika Apa Yang Dianggap Sebagai Kehebatan Oleh Dunia Ini Harus Kita Tinggalkan Ketika Saudara Dimaki Ketika Saudara Dianyaya Dan Menyampaikan Firman Tuhan Saudara Memilih Untuk Diam Saudara Memilih Untuk Tidak Melawan Saudara Memilih Untuk Pergi Ini Penyangkalan Diri Ketika Sebelumnya Sebelum Kita Mengenal Kristus Ketika Ada Orang Yang Menyakiti Kita Segera Kita Membalas Atau Menyakiti Lebih Dari Yang Mereka Lakukan Kepada Kita Tapi Saat Ini Kita Berubah Kita Kita Disuruh Untuk Menyangkal Diri Dan Ini Penderitaan Nah Inilah Yang Disebut Dengan Penganiayaan Ketika Mengikut Kristus Kita Mengalami Penolakan Kita Disakiti Kita Disisihkan Oleh Dunia Ini Karena Kita Dekat Dengan Kristus Inilah Yang Disebut Mengambil Bagian Dalam Penderitaan Kristus Bagian Yang Kedelapan Nah Saudara-saudara Setelah Kita Tadi Masuk Pada Bagian Yang Ketujuh Yaitu Bagaimana Paulus Berubah Kita Masuk Ke Poin Yang Delapan Poin Yang Sangat Penting Dalam Nats Ini Adalah Pada Ayat Sembilan Yaitu Kebenaran Yang Allah Anugerahkan Nah Kebenaran Yang Paulus Maksudkan Datang Dari Pengampunan Pembenaran Dan Penerimaan Karena Iman Yang Tuhan Anugerahkan Kebenaran Itu Adalah Kristus Sendiri Yang Diam Di Dalam Diri Kita Paulus Berkata Kebenaran Yang Kita Miliki Bukan Kebenaran Kita Sendiri Melainkan Kebenaran Kristus Yesus Yang Kita Percayai Nah Jadi Sebagai Pengikut Kristus Kebenaran Diri Kita Bukan Lagi Kebenaran Kita Tapi Kebenaran Kita Adalah Kebenaran Kristus Ketika Kita Sebelum Mengenal Kristus Menurut Saudara Apa Kebenaran Yang Kita Percayai Bukankah Benar Ketika Saudara Disakiti Seseorang Bukankah Sebuah Kebenaran Ketika Kita Balik Menyakitinya Bukankah Sebuah Kebenaran Ketika Saudara Ditipu Saudara Kemudian Mendatangi Orang Menipu Saudara Dan Menghajarnya Itu Kebenaran Bukankah Sebuah Kebenaran Ketika Seseorang Menyebar Luaskan Isu Isu Yang Negatif Tentang Diri Saudara Atau Orang Menyebarkan Hox Tentang Diri Saudara Lalu Saudara Membalas Perbuatannya Itu Kebenaran Tapi Kebenaran Itu Sebelum Kita Mengenal Kristus Karena Setelah Kita Mengenal Kristus Kita Memiliki Kebenaran Yang Baru Yaitu Kebenaran Kristus Sendiri Kebenaran Kita Yang Lama Bukanlah Kebenaran Lagi Mengapa Karena Kristus Diam Di Dalam Kita Maka Di Dalam Dia Kita Dibenarkan Oleh Allah Karena Diamnya Kristus Di Dalam Diri Kita Yang Membuat Kita Dibenarkan Oleh Allah Ini Yang Menarik Saudara Jadi Dasar Bagi Keselamatan Kita Dan Satu-satunya Pengharapan Kita Akan Kebenaran Adalah Kematian Kristus Sebagai Korban Dan Darahnya Yang Telah Tertumpah Nah Ini penting Kita Sentuh Dalam Minggu-minggu Pasien Ini Minggu-minggu Penderitaan Jadi Dasar Bagi Keselamatan Kita Tidak Lain Tidak Bukan Yaitu Kematian Kristus Di dalam Di salib Sebagai korban Yang Menggantikan Kita Darahnya Yang Mempersihkan Kita Darah Yang Tertumpah Nah Saudara Ini yang Membuat Paulus Kemudian Berubah Menjadi Dari Pengandian Jemaat Berubah Menjadi Orang Yang Kemudian Menyebarluaskan Injil Nah Pada Bagian Yang Kesembilan Ini adalah Bagian Akhir Dari Nats Ini Paulus Melihat Dirinya Laksana Seorang Pelari Dalam Sebuah Perlombaan Yang Mengerahkan Segenap Kekuatannya Dan Maju Dengan Sungguh Sungguh Ia Memusatkan Perhatiannya Agar Ia Tidak Gagal Untuk Mencapai Sasaran Yang Telah Ditetapkan Oleh Kristus Yaitu Apa Sasaran Yang Telah Ditetapkan Kristus Keselamatan Dan Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Bagi Paulus Inilah Tujuan Hidupnya Kini Inilah Tujuan Hidup Paulus Sekarang Bila Tujuan Hidup Paulus Sebelumnya Adalah Pencapaian Secara Lahiri Sebagai Seorang Yahudi Bila Tujuan Hidup Paulus Selama Ini Menganiaya Jemaat Kristen Tapi Kemudian Tujuan Itu Berubah Tujuan Paulus Saat Ini Adalah Memusatkan Pikirannya Sungguh Sungguh Untuk Mencapai Sasaran Nah Nah Saudara Ini Menarik Apa Yang Disampaikan Oleh Paulus Ini Selaras Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pakar Olahraga Pakar Atletik Seorang Pelari Meskipun Dia masih Dalam Posisi Start Setidaknya Matanya Sudah Sampai Di Finish Begitu Itu Adalah Kunci Keberhasilan Seorang Pelari Meski Kakinya Masih Di Start Masih Di Garis Start Tapi Matanya Sudah Sampai Di Finish Dia Memandang Jauh Kedepan Bila Ada Seorang Pelari Yang Ketika Berlari Tapi Matanya Masih Fokus Kepada Musuh Musuh Fokus Kepada Pelari Yang Lain Atau Matanya Fokus Kepada Penonton Yang Menyaksikannya Mencari Cari Dimana Teman Baiknya Apakah Ada Di Bangku Penonton Atau Tidak Ini Mempengaruhi Pencapaiannya Kepada Finish Karena Konsentrasinya Terpecah Pecah Tetapi Seorang Pelari Yang Kakinya Di Start Tapi Matanya Sudah Sampai Di Finish Itu Akan Mendorong Dia Untuk Lebih Cepat Mencapai Tujuan Itu Lebih Cepat Mencapai Finish Itu Inilah Yang disampaikan Paulus Pada hari ini Jadi Saudara-saudara Paulus meminta kita Untuk Memusatkan Pikiran kita Sebagai Mana Seorang pelari Untuk Memenangkan Tujuan Yang Tuhan Yesus Tetapkan Target Yang Tuhan Tetapkan Yaitu Keselamatan Dan Kebangkitan Di rentara Orang mati Bagian Yang Terakhir Yang Kesepuluh Lantas Apa Yang menjadi Tujuan Hidup Kita Sekalian Ini Menjadi Pertanyaan Bagi Kita Apa Sesungguhnya Tujuan Hidup Kita Sekalian Begitu Banyak Hambatan Dalam Perjalanan Hidup Kita Begitu Banyak Gangguan Dan Pencobaan Silih Berganti Kekhawatiran Dorongan Menjadi Kaya Ini Semua Cobaan Dalam Perjalanan Ini Godaan Untuk Menjadi Jahat Semua Menghalangi Kita Untuk Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Yang Kita Perlukan Kini Ialah Kata Paulus Melupakan Apa Yang Telah Di Belakang Atau Hidup Lama Yang Telah Berdosa Dan Mengarahkan Diri Kepada Keselamatan Sempurna Di Dalam Yesus Nah Saudara Ini Penting Sekali Tetapkanlah Tujuan Hidup Saudara Nah Ini Dapat Saudara Jadikan Penutup Dalam Khotbah Kita Betapa Banyak Banyak Orang Yang Pertama Tadi Menapaki Tangga Yang Salah Mengapa Dia Menapaki Tangga Yang Salah Tentu Karena Tujuannya Salah Apa Yang Menjadi Tujuannya Kemudian Dia Memilih Tangga Yang Tepat Menuju Tujuan Itu Ketika Tujuan Itu Salah Maka Tangga Yang Ditapakin Juga Pasti Salah Nah Ingatkanlah Dalam Korbah Kita Apakah Tujuan Jemaat Kita Sekarang Apa Tujuan Hidup Jemaat Kita Sekarang Sebuah Buku Yang Sangat Terkenal Dari Rick Warren Berjudul Purpose Driven Life Yang Maksudnya Tujuan Yang Akan Mengendalikan Kehidupan Kita Paulus Pada Awalnya Bertujuan Untuk Menyakiti Orang Orang Kristen Dan Tujuan Itulah Yang Menggerakkan Ia Sehingga Ia Menjadi Orang Yang Paling Semangat Untuk Mengani Ayah Jemaat Ia Tidak Kenallah Mengani Ayah Jemaat Ia Menyakiti Orang Orang Yang Memberitakan Firman Tuhan Dia Ada Di Pembunuhan Stepanus Tapi Begitu Tujuannya Dialihkan Oleh Kristus Ketika Ia Mengenal Kristus Tujuannya Bukan Lagi Tujuan Dirinya Tetapi Menjadi Tujuan Yang Kristus Tetapkan Segera Ia Merubah Dan Sudara Perhatikan Bagaimana Cepatnya Bagaimana Agresifnya Paulus Menyebarkan Firman Tuhan Betapa Banyaknya Karya-karya Paulus Melalui Surat-suratnya Yang dapat Kita nikmati Hari ini Apa yang Membuat Paulus Merubah Tujuannya Nah Baiklah Para Pengkhutbah Untuk Menyentuh Ini Di dalam Khutbah Kita Sesungguhnya Apa yang Menjadi Tujuan Jemaat Kita Saat Ini Karena Tujuan Itulah Yang Akan Menuntun Jalan Mereka Demikianlah Saudara-saudara Beberapa Catatan Yang dapat Kami Sampaikan Bagi Saudara-saudara Yang Sedang Mempersiapkan Khutbah Atau Sedang Mempersiapkan Sermon Untuk Para Penatuan Yang Diakan Kiranya Catatan-catatan Ini Dapat Menolong Saudara Untuk Lebih Lagi Memperkaya Khutbah-kutbah Saudara Jangan lupa Untuk tetap Menyaksikan Siaran Youtube Ini Bagikan Kebanyak Orang Agar Semakin Banyak Orang Yang Diberkati Terima kasih Saudara Tuhan 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 Memberkati Kita Sekalian Tuhan Tuhan Jangan lupa Tuhan Tuhan Tuhan